Berikut adalah cara melakukan perekaman layar pada iPhone atau screen recording. Pertama kita harus memunculkan control center, caranya adalah slide layar atas kanan pada iPhone, maka akan muncul control center. Logo screen recording atau perekam layar itu berbentuknya seperti O atau Donut. Tapi bagaimana jika tidak ada logo atau icon screen recording atau perekam layar pada control center, caranya gampang. Kita tinggal klik setting, terus kita pilih control center, dan kita kemudian klik customize control. Tinggal ditambahkan atau dikurangi aplikasi-aplikasi yang kita ingin gunakan. Ini contohnya screen recording, kalau tidak mau dipakai tinggal dihilangkan. Kalau mau ditambah, tinggal klik tombol tambah. Untuk memulai proses perekaman layar, tinggal tekan saja, maka secara otomatis tombol yang berwarna hitam putih akan menjadi merah. Jika dia sudah berwarna merah, maka itu berarti proses perekaman layar sedang berlangsung. Tanda sedang berlangsungnya perekaman layar pada iPhone adalah dengan munculnya warna merah di sudut kiri atas pada iPhone. Secara otomatis perekaman layar pada iPhone, dia hanya akan merekam tampilan pada layar dan suara yang hanya muncul pada iPhone. Tidak untuk yang ada di luar lingkungan iPhone. Ada cara lain supaya bisa merekam suara yang berasal dari dalam iPhone dan juga suara yang berada di luar lingkungan iPhone. Caranya gampang, tinggal tap saja atau di tap dan ditahan icon tersebut. Sehingga memunculkan menu screen recording. Di bawah ada tombol microphone, jika dia berwarna merah, maka dia akan merekam lingkungan dalam dan lingkungan luar pada iPhone. Jika dimatikan, maka dia hanya merekam lingkungan dalam iPhone. Jika sudah selesai, tinggal ketuk saja tombol merah screen recording tersebut, maka file video perekaman layar akan otomatis tersimpan di file foto. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.